Sementara itu pemirsa, pendidikan karakter, khususnya nilai integritas moral, etika, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin perlu diberikan kepada mahasiswa dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Hal tersebut dicerminkan dalam pembukaan GEMA acara penerimaan eksekutif muda mahasiswa baru Ganesa Maba Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati dan Pasar pada 31 Agustus 2022. Penerimaan eksekutif muda mahasiswa baru Ganesa Maba diikuti oleh sebanyak 149 mahasiswa baru Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati dan Pasar. Pesertanya terdiri atas 116 orang dari Prodi Sastra Inggris, 32 orang dari Prodi Sastra Jepang, dan 1 orang merupakan mahasiswa angkatan sebelumnya. Acara tersebut dibuka oleh Dekan Fakultas Bahasa Asing Ikomang Sulatre yang ditandai dengan pemakaian jas almamater dan penyematan tanda peserta Ganesa Maba. Ganesa Maba akan berlangsung selama dua hari hingga 1 September 2022. Dari acara ini untuk memperkenalkan kepada mahasiswa baru pergiatan akademik dan non-akademik sehingga mereka bisa berada berhasil dengan baik. Kemudian di hari pertama dilaksanakan di ruang auditorium Saraswati pemaparan materi oleh para narasumber. Kemudian di hari kedua dilaksanakan di Pondok Jakesange melaksanakan kegiatan eduk-eduk dan plan dan pengenalan hormawah yang ada di Prodias Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati dan Pasar. Di hari pertama dilaksanakan pemaparan materi dan pengenalan kampus oleh Dekan dan narasumber dari dua Prodi yang ada yakni Sastra Inggris dan Sastra Jepang serta kelembagaan mahasiswa di lingkungan FBA Universitas Mahasaraswati. Dengan mengambil tema aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka menuju mahasiswa Indonesia yang mandiri, kreatif dan inovatif. Dengan dimulainya pembelajaran tatap muka, komangsela teroptimis, mahasiswa dapat belajar dengan maksimal. Apalagi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Jepang, adalah dua bahasa yang diminati dan dikembangkan menjadi sebuah kealian dan merupakan langkah terbaik menuju gerbang internasional. Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan PKK-MB ini adalah jumlah 147 orang. Artinya kami tetap bersyukur di tengah situasi pandemi ini, kedua program studi masih diminati walaupun jumlahnya sekarang dari dalam tahun ini dan kami tetap optimis karena kita ketahui kemampuan berbahasa, khususnya berbahasa asing, baik Inggris maupun Jepang, merupakan salah satu langkah terbaik untuk menuju gerbang internasional. Dan kami harapkan semua masyarakat yang ingin memiliki anak yang ingin mengumpulkan bahasa asingnya, silakan beli fakultas kami yaitu FBA UMAS. Kemudian di hari kedua diadakan kegiatan lapangan yang edukatif dan fun, serta pengenalan organisasi kampus di lingkungan Fakultas Bahasa Asing Universitas Masaraswati. Hal ini untuk mengetahui minat dan bakat mereka dalam perorganisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan soft skill dan hard skill masing-masing mahasiswa ke depannya.